Kita lanjut ke bahan dan alat Aduh, ngecas lagi, aduh ya Allah Halo guys, welcome back to my youtube channel Rusa PKR Di kesempatan kali ini, aku bakalan ngasih tau kalian Gimana caranya memakai masker clay yang baik dan benar Sebenernya di kesempatan lalu Aku udah pernah bikin video Bagaimana caranya memakai masker clay yang baik dan benar Tapi, videonya itu Menurut aku kurang tepat Cara penggunaannya, mulai dari penyebutan Barangnya juga, dan mulai dari Pokoknya, menurut aku salah kaprah Walaupun udah banyak yang ngeliat, oke Jadi disini aku sekaligus merevisi Dan juga ngasih tau yang benar dan baik Kepada kalian semua, para subscriber setia aku Disini, kalian bisa lihat Aku gak pake kosmetik apapun di wajah aku Aku gak pake mascara atau apapun Aku cuma pake lip tint aja Disini wajah aku juga udah aku pakein facial wash dan udah bersih Aku udah pake double cleansing sebelumnya Dan langsung aja kita mulai ke videonya Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini Supaya channel ini bisa menjadi channel yang sangat kuat Dan aku makin tambah semangat lagi untuk bikin video-video berikutnya Langsung aja kita ke videonya saja Nah, jadi untuk pengetahuan umum aja ya guys Sebenernya masker clay ini masker yang kayak gimana sih Kalau kita googling, nanti kita bakal ketemu Kalau masker clay adalah masker yang terbuat dari tanah liat Seperti kaolin dan juga bentonit Tapi kalau menurut aku sendiri Masker clay itu adalah masker yang sifatnya drying agent Jadi masker yang fungsinya itu untuk menyerap minyak dan juga kotoran-kotoran di wajah Jadi masker ini cocok banget buat kalian yang berjerawat dan juga kulitnya berminyak Karena disini dia tidak punya unsur hydrating Dia cuma membersihkan kotoran dan minyak Jadi aku sarankan banget masker clay ini dipakai untuk kalian yang berkulit berjerawat dan berminyak Karena pada dasarnya memang masker clay ini sifatnya memang drying agent Jadi gak heran kalau misalkan setelah pakai masker clay itu Kalian wajahnya jauh lebih kering dan bahkan ada yang kerasa ketarik Masker clay yang akan aku pakai di kesempatan kali ini adalah dari merek Popipo yang varian Maca Kalau misalkan kalian subscriber lama aku Kalian pasti tau banget kalau ini adalah my favorite mask Jadi ini adalah masker favorit aku banget Karena aku wajahnya itu cocok banget sama ingredients yang green tea, matcha gitu-gitu Aku cocok banget sama itu Disini juga kalian udah lihat kalau wajah aku ini lagi berjerawat dan juga beruntusan Dan aku harap masker ini bisa memenuhi ekspektasi aku Masker clay itu aja juga yang langsung jadi guys Jadi gak cuma masker organik aja Ini masker clay dari Axis Y Yang udah pernah aku review di kesempatan sebelumnya Aku bakalan kasih linknya disini kalau kalian belum nonton Cuman di aku sendiri kalau Markworth itu lebih nomor sekian daripada Maca dan green tea gitu Makanya aku mengutamakan Popipo Maca Kita lanjut ke bahan dan alat Bahan dan alat yang pasti kalian butuhkan adalah masker itu sendiri Terus abis itu mangkok masker Dan ini adalah mangkok masker yang biasa aku pakai juga Aku biasanya pakai yang warna hijau Tapi terserah kalau misalkan kalian punya mangkok yang favorit kalian Atau terserah gimana Pokoknya wadah kecil seperti ini Yang bisa kalian pakai untuk mewadahi maskernya Nah karena aku tahu si tekstur dari Popipo Maca ini adalah Kental, semi cair Jadinya aku lebih memilih kuas silikon untuk mengaplikasikannya daripada kuas biasa Karena kuas biasa itu nanti akan lebih meresap si maskernya Jadi nanti tidak maksimal pengaplikasiannya di wajah gitu guys Tapi kalau misalkan kalian memakai masker Leagloria yang varian Green Tea Clay Atau varian yang lain Itu kalian bisa memakai kuas biasa Seperti kuas bulu gitu Kalian bisa mengaplikasikan itu Itu lebih jauh lebih enak memakai kuas bulu Daripada kuas silikon seperti ini Untuk tekstur masker Seperti masker Leagloria Nggak lupa juga aku menyediakan air alkalin Dan air alkalin ini udah aku wadain Di botol face mist aku Aku suka banget pakai air alkalin Kenapa? Karena air alkalin ini menurut aku lumayan bagus banget buat maskeran At least dia juga bisa diminum Jadi manfaatnya bagus banget buat kulit Sebenernya kalau misalkan kalian nggak mau pakai air alkalin Air apa yang air saffron atau air mawar Kalian bisa pakai air biasa Air keran bahkan kalian juga bisa Tapi aku lebih merekomendasikan kalian memakai air matang Karena di air matang keman-kumannya udah hilang ya guys Jadi kalian tidak usah khawatir akan penyakit-penyakit yang akan timbul di kulit kalian Seperti jawat atau iritasi kemerahan dan lain sebagainya Jadi kalian nggak usah khawatir lagi kalau misalkan kalian udah pakai air matang gitu kan Oke langsung aja kita praktek Seperti yang udah aku bilang tadi di awal video Bahwa aku sudah membersihkan wajah aku dengan facial wash dan micellar water Jadi aku udah double cleansing dan wajah aku udah bener-bener bersih Dan siap untuk menerima masker Klee Jadi jangan lupa kalian bersihkan wajah kalian dulu Untuk menerima maskernya ya guys Jangan lupa kalian bersihkan wajah kalian dulu Kalian keringkan dulu supaya masker yang kalian aplikasikan itu Kinerjanya lebih maksimal di wajah kalian Oke selanjutnya kalian harus memilih masker sesuai dengan jenis kulit Jadi jenis kulit kalian apa misalkan kering Kalian bisa pakai masker Klee yang klaimnya itu menghydrating Kalau kalian misalkan memiliki wajah yang berminyak dan berjerawat seperti aku Kalian bisa memilih masker yang varianya itu gerinti, maca Di sini aku udah masukin maskernya sekian Jadi nggak usah banyak-banyak untuk satu wajah Aku bakalan nyemprotin air alkalinnya di maskernya Aku rasa ini adalah sebuah eksperimen yang sangat luar biasa sekali Karena kelamaan, jadi aku tuangkan saja oke Aku bakalan aduk pakai kuas silikon Pastikan kalian sudah menemukan konsistensi yang tepat Jangan sampai salah Karena kalau konsistensinya salah, maskernya bakal kecairan Nah guys, aku sudah mendapatkan tekstur yang aku mau Kalau misalkan kalian mau menambahkan satu atau dua tetes serum yang kalian punya Kalian boleh meneteskan di masker klee yang kalian mau pakai ini ya guys ya Jadi fungsinya serum itu supaya nanti dia bisa memaksimalkan kinerja masker Aku lihat di tiktok sih begitu ya Kalian bisa usapkan lebih tebal di bagian yang bermasalah seperti jerawat yang aku alami ini Oke guys, jadi disini aku sudah mengaplikasikan maskernya secara rata di wajahku Dan kalau sudah seperti ini, kalian bisa tunggu 10 menit aja Jadi nggak usah sampai 15-20 menit Nggak usah sampai selama itu Karena masker klee ini biasanya cuma dibiarkan sampai setengah kering Nah, supaya wajah kalian nggak terlalu kering Oke, 10 menit lagi kita tunggu Oke guys, disini aku sudah selesai membilas wajah aku dengan air biasa Dan aku sudah membilasnya dengan bersih Disini kalian bisa lihat sendiri Tadi wajah aku itu sebelumnya ada minyak-minyaknya gitu ya kan Sekarang sudah nggak ada minyak-minyaknya Dan mungkin menurut pendapat aku ya jauh sedikit lebih cerah ya Setelah kalian memakai masker klee Alangkah baiknya dan aku sarankan, aku rekomendasiin banget Kalian harus memakai pelembab karena wajah kalian ini kondisinya lagi kering nih Jadi kalian harus memakai pelembab Misalkan kalian yang kulitnya kering, kalian bisa memakai pelembab yang teksturnya krim Tapi untuk kalian yang kulitnya itu berminyak Bisa kalian pakai moisturizer yang teksturnya itu gel Seperti biasa aku kasih tau ke kalian Kalau misalkan kalian punya face mist, kalian pakai face mist aja Tapi disini aku bakalan memakai si air alkalin itu Aku menyemprotkannya ke seluruh wajah aku Supaya hidrasi kulitnya itu lebih maksimal Dan setelah ini aku bakalan pakai pelembab Oke guys, segitu dulu video dari aku Semoga video ini bisa membantu buat kalian semua Jangan lupa kalian subscribe channel ini Supaya channel ini bisa menjadi channel yang sangat kuat Dan aku makin bisa bikin video-video yang bermanfaat buat kalian semua Bye guys, see you on the next video